Terima kasih Dari tahun 2002 lah Baru mulai, manggung pertama Tahun 2003 Mungkin suatu saat Gue bisa cerita soal Pengalaman Pertama gue, tapi Gue saat ini lagi Apa ya Gue bikin ini Karena gue ngerasa ada sesuatu yang Di kepala gue Ada sesuatu yang di hati gue Yang Kayaknya pengen gue ungkapin Gue keluarin gitu, bukan cuma lewat lagu Lagu tuh menjadi pekerjaan Tapi hal-hal ini Kalau gue ungkapin ke Bini gue misalkan Dia cuma accept doang Dia berusaha untuk mendengar aja Tapi mengertinya kayaknya Sulit, dan bikin dia ngerti juga sulit Terus Kebetulan gue ada Manager Kalau gue sering Berbicara tentang hal ini Dia juga pasti akan Capek, terganggu Jadi gue memilih Gue channeling Apa yang ada di kepala gue Kesini aja Ya ini video Mungkin dokumentasi Tentang gue sih Jadi gini Gue nge-rap dari tahun 2002 2003 Sekarang 2022 2023 20 tahun 20 tahun gue gak pernah Serius Bikin karya yang Gue jalanin sendiri 20 tahun gue bermusik Iya Gue pernah punya lagu Gue pernah bikin film untuk Bikin lagu untuk soundtrack Gue pernah punya band Langganan Java Jazz Waktu itu Gue pernah kolaborasi Dengan berbagai macam genre Sampai orkestra aja Gue pernah Gue pernah punya duo Tapi Semuanya Gak ada yang Sesuai dengan yang gue mau Semuanya ngikut Karena diajak kolaborasi Karena diajak nge-band Karena project duo Duo nge-rap gue tuh Namanya rumit Karena gue berpartner Karena gue ngerasa Kayaknya momentum nih Kita bikin sesuatu gitu Tapi bukan sesuatu yang jujur Dari Apa yang gue pengen Nah Gak tau kenapa 2022 ini Dari tahun lalu Dari 2020 sebenarnya Pokoknya Semenjak gue menikah Gue menikah 2019 Akhirnya 2019 Gue ngerasa Gue harus bikin Sesuatu yang dari dulu Gue pengen Tapi gak pernah gue kerjain Ada kemungkinan Gue gak Waktu itu Gue takut Gue menyadari hal itu Aduh ntar dulu deh Gue kerja aja dulu deh Aduh ntar dulu deh Gue Kayak gue tau Apa yang bagus Apa yang keren Tapi setiap kali gue mau ngerjain Kayaknya susah Terus ntar aja deh Arke 2019 Ada temen kampus gue Yang jaman kuliah Kita gak deket Tapi dia bantuin gue Sampai sekarang Gue punya Tim Gue punya tim yang Bisa Nge-handle Porsinya masing-masing Nah Di saat gue mau mulai bangun Mulai ini Gue memutuskan untuk Oke Kita bikin Gue bikin deh Album ini Gue gak tau kenapa Gue ngerasa Yang selama ini gue pengen Yang selama ini cuma ada di kepala gue Datang aja gitu Ngebantu gue Contoh Gue pengen punya Orang yang Ngurusin musik Karena Mixing mastering gitu Gue masih gak jago Gue cuma produksi musik Gue tau Tapi Gue lebih pengen Menyerahkan ke orang Tiba-tiba ada temen gue Terus Gue butuh orang yang punya Nalar hip-hop tinggi Tiba-tiba ada orangnya Nalar hip-hop musik tinggi Bukan cuma hip-hop ini ya Tapi Sesuatu yang gue Kayak Ini orang ngerti Yang gue pengen gitu Akhirnya gue nemu orangnya Terus gue nemu satu orang Yang Out of nowhere Tiba-tiba Dia gue ajakin Untuk Jadi manager gue Jadi ngurusin gue Dia dengan senang hati Dan Dia juga Sangat menolong Dan pas dia Membantu Dia bener-bener Yang Anjing Yang Yang Apa Yang gue cari dari dulu Tiba-tiba ada semua Nah Hari ini Tanggal 30 April Tanggal 27 Mei Gue akan merilis lagu Pertama gue Dalam journey Untuk album Tahun ini Harus tahun ini Gue gak tau kenapa Gue harus punya album Tahun ini Karena waktu yang terus berjalan Terus disaat gue punya album ini Gue gundah Gue bener-bener Eh ngapain lagi ya gitu Oke Bikin 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 lagu Album Album tuh lagunya harus banyak Bikin lagu Lagunya tuh harus Diterima Sama orang Tapi gue juga harus Jujur sama gue Itu juga susah tuh Gimana ya Bikin lagu yang Bisa diterima orang Tapi Gue juga mengeluarkan Isi hati gue sebenarnya Karena kalau Gue tau Dari pengalaman gue 20 tahun bikin lagu rap Lagu hip hop Setiap kali gue bikin Yang jujur dengan hati gue Gak banyak orang yang ngerti Anak hip hop aja Gak ngerti kadang-kadang Tapi ada yang Gak Gak suka hip hop Bisa menikmati lagu gue Nah itu gue bingung Ya udah Akhirnya gue bikin Journey ini Album perdana gue Di tahun 2022 Tanggal 27 Mei Gue gak tau lo nontonnya kapan Cuma yang pasti Dalam prosesnya Gue deg-degan Gue Takut Gue bahkan curhat Amang beberapa musisi Idola gue Yang sebenarnya Temen gue sendiri juga Dan mereka selalu bilang Lo banyak Terlalu banyak ini dipikirin Nah itu dia Karena gue Ya gue mengakui Kayaknya emang gue terlalu mikirin Nah karena gue terlalu mikirin Akhirnya Gue gundah gulanya sendiri Sampai gue bikin video ini Ini gue bikin buat diri gue sendiri sih Kayaknya yang bikin gue kayak gini Juga jaman 20 tahun gue Berkarir Gue melihat Kesulitan dan kendalanya Akhirnya gue Aduh Gue tau gue pengen Dan gue tau ini bagus Gue tau gue bisa Cuma ntar dulu deh Gue ngantor dulu deh Cuma ntar dulu deh Gue Mencari penghasilan dulu deh Gue punya gelar S1 Masa gue gak pakai Gelar S1 gue Untuk dapet pekerjaan Yang Saat ini Gue tuangkan Ada di lagu pertama nanti itu Nah gue menyadari juga Akhirnya Kenapa akhirnya Harus gue rilis Di tahun 2022 ini Karena Proses musik Yang sangat instan saat ini Instan banget Akhirnya gue berani Dengan Apa Upload musik Rilis musik Publik publishing Publisher Apalah segala macem Bukan instan ya Tapi kayak Lebih mudah Untuk Dijalanin Ini gue bikin Untuk gue ngobrol sama diri gue sendiri sih Supaya gue tau kalo Gak ada yang Gak ada yang gak mungkin Gue menyadari Di saat gue memulai ini Gue belum Belum ada hasilnya Tapi gue udah Udah happy duluan Dengan prosesnya Gue sangat menikmati proses ini Saking excitednya Mungkin ya Gue sangat Sangat menikmati proses ini Gue ketemu sama orang-orang Gue tanya-tanya sama mereka Lu gimana bikin album Lu gimana bikin album Genre lu gimana gitu Terus Gue tanya input orang Eh kalo lu gak Rilis lagu Gimana jaman sekarang Itu lagi gue pelajari Dan gue sangat Menikmati Dan gue Excited Kayaknya Gue sampe meninggalkan Pekerjaan gue Untuk beberapa Waktu kebelakang ini Penghasilan Gue cukup bergantung Dari bini gue Sebelumnya gue Yang Provide Tapi saat ini Kayak gue Berani melakukan itu Supaya Gue fokus Dan gue mau Meniti Karir Menjalani prosesnya Yang saat ini Sulit banget Khususnya dari Ekonomi Tapi gue excited Salah satu Pemikirannya Yang bikin gue Gundah juga Kalo gue bikin Album ini Atau lagu-lagu Yang gue proses ini Laku gak ya Bisa gak ya Ngasih gue penghasilan Bisa gak ya Proses ini Bisa Memberikan Income Atau keuntungan Bagi orang-orang Yang ngebantuin gue juga Nah ini juga keren Orang-orang yang bantuin gue Mereka gak ada yang Minta sepeserpun Mereka Hanya percaya Untuk Apa yang gue punya ini Bisa jadi Sulit sih Gue masih Kayak Aduh Ini jadi Ini keren Ini bisa nih Terus pandemi juga Pandemi yang bikin kita Nahan Aduh Kita bikin Gaya nanti rilis Kalo kita rilis Gak ada yang peduli Kita rilis Gak bisa manggung Tapi gue juga jadi Bertanya-tanya Dari semuanya Apakah ini memang Prosesnya Seperti ini Kalo Di era Masa kini Bermusik Apakah memang Se Se fun ini Hari gini Banyak banget musisi Yang Baru bikin semalam Besok paginya terkenal Dan itu proses Rezekinya orang-orang Yang Kadang-kadang gue melihatnya Kayak Kok se instan itu Akhirnya Lo juga Gak punya kualitas Yang Apa ya Terseleksi Gitu Gak ada Dan Banyak orang-orang kan Kita tau Cepat naik Cepat turun Pertama jawabannya Adalah konsistensi Bisa gak ya gue Menjadikan Keberhasilan Sendiri Bisa gak ya Gue berhasil Dari apa yang gue bikin Saat ini Gue bikin ini Buat Buat jadi tau aja Gitu Gue lagi ada Di fase gundah Gue lagi ada Di Musim yang Mempertanyakan Diri sendiri Makanya gue Dokumentasiin Makanya gue Bikin hal ini Sebelum gue Merilis singlenya Sebelum gue Memberikan Karya terbaru gue Mungkin gue lebih baik Mengucapkan terima kasih Dari sekarang Untuk orang-orang yang Udah berpuluh Udah 20 tahun Follow gue Masih nanya Lagu baru Gue kapan Kapan punya album Sampai sekarang Dari dulu masih ada Yang bertanya seperti itu Dan akhirnya Gue membuat sekarang Jadi gue pengen Berterima kasih Buat kalian yang Masih punya Hati untuk Mendukung gue Untuk Percaya Apa yang gue bikin Gue juga pengen Terima kasih Untuk tim yang Kita belum Belum jadi Belum ada hasilnya Belum tau Hasilnya bisa Dibawa kemana Tapi Gue udah Pengen Ngucapin terima kasih Dari sekarang Karena Thank you banget Kayak gue happy Dengan proses yang Sangat Indah ini So ya Intinya Gue lagi di Posisi Persiapan Untuk Release single Pertama Terus Dalam bentuk EP Yang ada 2 lagu Terus Nanti ada lagi Single Single Standarnya Musisi sekarang Dan Tahun ini album Mungkin Ya Didukung Dengan Jadwal Rezeki Sponsorship Endorsement Yang tiba-tiba Datang Tanpa Tanpa Tahu Tanpa Tanpa Pernah melihat Gue manggung Tanpa Pernah mengenal Gue jauh Tanpa Pernah Mengetahui Gue terkenal Apa enggak Dan sebenarnya Gue memang masih Belum terkenal Yang kenal gue Pasti Beneran Kenal Karena Gue anggap Teman Sesimpel Mereka tahu Karya gue Itu dulu deh Mungkin Gue juga Sebenarnya Butuh Selain Ucapan Terima kasih Tadi Gue pengen Minta Supportnya Kali Please Teman-teman Kalau ada waktu Mohon doanya Doa dan dukungan Untuk Yang lagi Gue kerjain Di tahun 2022 Di tahun 2022 Sebagai langkah awal Ini titik awal Raben Thank you Hai Baik Ya Jumpa Tambah Marah Boa